Alhamdulillah Ibu Sri Mulyani membawa kabar gembira untuk para guru. Selamat datang di Pemberi Informasi. Ibu Sri Mulyani ataupun Menteri Keuangan membawa kabar gembira untuk para guru di seluruh Indonesia. Kabar gembira tersebut diungkapkan Sri Mulyani untuk para guru terkait gaji ke-13. Tentu saja hal ini menjadi kabar gembira yang disampaikan Ibu Sri Mulyani yang akan menjadi angin segar bagi para guru di seluruh Indonesia. Seperti yang telah diketahui, jika PNS, ASN, TNI, Polri berserta pensiunan akan mendapatkan gaji ke-13. Hal tersebut diungkapkan Ibu Sri Mulyani pada saat bulan Ramadan yang lalu. Penetapan gaji ke-13 diumumkan bersamaan dengan penetapan THR. Sudah pasti, gaji ke-13 ini ditunggu-tunggu tak terkecuali oleh guru. Besaran gaji ke-13 sudah ditetapkan oleh Ibu Sri Mulyani. Namun, terdapat hal yang menarik dan cukup mengembirakan bagi para guru. Pasalnya, untuk guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja akan mendapatkan pengganti. Ibu Sri Mulyani sudah menyiapkan pengganti dari tunjangan kinerja yang tidak didapat oleh para guru. Kejutan itu disiapkan pada gaji ke-13 yang akan diterima guru pada bulan Juni 2023. Terdapat beberapa komponen yang nantinya akan diterima oleh guru pada gaji ke-13. Komponen-komponen tersebut disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani, yaitu mencangkup. Yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, tunjangan keluarga. Yang ketiga, tunjangan pangan. Yang keempat, tunjangan jabatan. Yang kelima, tunjangan kinerja. Dan tidak sampai disitu saja, karena ternyata guru juga akan mendapatkan rejeki nomplok. Bagaimana tidak? Sebab, bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, akan mendapatkan tunjangan profesi guru, TPG sebesar 50%. Tunjangan ini diberikan tidak hanya untuk guru saja, tetapi juga untuk para dosen. Sudah pasti, hal ini menjadi kabar gembira yang mengembirakan bagi para tenaga pengajar tersebut. Itu adalah informasi yang pertama. Sedangkan kita akan menuju ke informasi yang kedua. Dana pensiun bikin tarlena. Uang pensiun PNS tahun 2023 dipastikan cair sebesar. Baiklah, saya akan menyampaikan berita gembira buat para pensiunan PNS. Sebab, uang pensiun mereka dari negara dipastikan akan cair. Pemberian uang pensiun bagi PNS yang telah masuk pada masa purna pakti akan sangat mengembirakan. Nominal uang pensiun PNS tidak main-main, yang mana berhasil membuat para penarimanya menjadi tarlena. Uang pensiun PNS adalah salah satu hak yang wajib diberikan kepada pensiunan oleh negara. Pemberian uang pensiun bagi PNS telah diatur oleh peraturan pemerintah dan telah disahkan. Untuk besaran uang pensiun PNS juga akan diberikan pada tahun 2023 dan masih menggunakan aturan yang sama. Tetapi, ada sesuatu yang beda. Pada PP nomor 18 tahun 2019 telah mengatur secara jelas dan detail besaran uang pensiun yang akan diterima oleh para PNS. Besaran dari uang pensiun PNS berdasarkan PP tersebut diklasifikasikan berdasarkan golongannya masing-masing. Berikut adalah besaran uang pensiun PNS yang juga akan dibayarkan pada tahun 2023. Di sini saya akan membacakan golongan yang paling kecil yaitu golongan 1. 1.560.800 hingga 2.14.900. Langsung saja saya akan menuju ke golongan yang paling besar yaitu golongan 4. Yaitu antara 1.560.800 hingga 4.425.900. Benar-benar mantap. Ini apabila dibandingkan dengan gaji honorer atau gaji honorer admin seperti admin ini, maka berkali-kali lipat karena gaji admin sebagai TKS Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung hanya Rp. 775.000 per bulan. Untung saja admin menjadi YouTuber jadi bisa mencapai Rp. 10.000.000 per bulan. Terima kasih. Terima kasih.